Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke selamat pagi semuanya jadi kita kembali lagi di kelas pelakuan panas pengampus saya daripada dosono dan kuliah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 kita akan membahas mengenai rencana minggu ke-15 dan 16 jadi secara keseluruhan materi sudah saya bahas pada kelas pelakuan panas pengampus saya dan kali ini saya yakin menjelaskan mengenai materi persiapan wise jadi sangat disayangkan ya bahwa persiwa wise ini masih dilakukan secara daring dan tentunya disini kalian harus tetap berada di rumah ya yang artinya kalian kerjakan washi nanti di rumah dan tunggu instruksi saya apa saja yang perlu dipersiapkan jadi yang pertama disini saya akan mengeluarkan soal tidak hanya pilihan ganda tidak hanya abcd tapi sih saya akan memberikan soal isian ya jadi soal isian ini eh harus kalian isi dan sini ada nilainya dan soal itu akan lebih banyak dari UTS dan soal sebagian soal wise itu saya ambil dari UTS jadi silahkan kalian belajar kembali soal-soal UTS kemudian yang kedua disini saya selalu berikan soal ya pada Google Forms beruntuk Google Forms pada tiap pertemuan yang saya buat video dalam bentuk YouTube dan juga ada kaut nah itu silahkan kalian belajar lagi dan sebagian soal saya ambil dari kedua ini nah kemudian juga untuk ujiannya jadi minggu depan kita adakan ya pada minggu ke-15 jangan lupa dan eh kalian harus persiapkan diri pada hari eh Kamis hari yang sama ya Kamis jam 16.00 kita jadi jangan sampai eh kalian lupa dan juga beritahukan ke saya bila ada halangan jadi nanti saya akan atur jadwalnya kemudian yang keempat akan ada evaluasi total di minggu ke-16 jadi evaluasi total ini eh dari ini ya dari kontrak kuliah yang kita sepakati dari minggu pertama dan nanti akan saya tampilkan seluruh nilai hasil eh keaktifan kemudian tugas dan juga UTS UAS sampai peratikum nanti kita evaluasi total nanti disini saya akan share yang nilai kalian jadi ini untuk materi persiapan puas pelakuan dan panas jadi persiapkan dengan baik eh dan selamat menjalankan ibadah puasa bagian dan tetap di rumah eh jangan keluar rumah apabila tidak darurat dan semoga ibadah kita eh akan terus meningkat di bulan Ramadhan ini kalau gitu saya akhiri akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati